PEMBANGKIT LISTRIK TENGA SURYA Pengelola PLTS menyebut cuaca ini menyebabkan listrik hanya mampu digunakan dari sore hari hingga tengah malam. Kondisinya semakin sulit karena daya yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah rumah penduduk. Untuk itulah petugas sangat berharap tambahan pasokan agar pasokan listrik lebih lancar. Itu pemerintah tidak akan masuk. Jadi keluar, apabila pagi itu tersisa 18%. Kalau kita 18% di pagi ini tidak akan diterima. Kalau ini tidak akan diterima. Nah, apa yang pentingnya? Yang pentingnya pemerintah dari 바람akaya ini untuk memikirkan bagaimana caranya ditambah kapasitas lokasi ini. Dari warga didapat informasi penurunan pasokan listrik mulai dirasakan sebelum lebaran Idul Fitri lalu. Untuk penerang di tengah malam hingga pagi, sebagian warga kini menggunakan mesin genset dan sebagian lainnya menggunakan lilin. Terus dengan matinya lampu seperti ini, seperti apa masyarakat untuk menerima penerangan? Ya begitu. Menggunakan apa, lilin atau? Ada separuh yang menggunakan genset, ada separuh yang tidak. Jadi itu-betul masih sadar. Warga berharap kapasitas PLTS bisa ditambah agar warga tidak lagi kesulitan mendapatkan pasokan listrik. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.